Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal ngebahas game battle royale baru dengan tema Vampire alias makhluk penghisap darah Vampire The Masquerade Blood Hunt Game ini adalah spin-off dari game berjudul Vampire The Masquerade Bloodlines Seperti kita tau, Bloodlines itu genre-nya action RPG dan seri keduanya akan rilis rencana sih akhir tahun ini 31 Desember 2021 Nah, sambil menunggu ada spin-off dari game Vampire ini dengan judul Blood Hunt genre-nya battle royale Jadi Blood Hunt ini adalah game battle royale gratis alias free-to-play dengan setting dunia Vampire The Masquerade Kita bisa menggunakan kekuatan supernatural senjata api atau senjata jarak dekat seperti pedang, kapak dan strategi juga tentunya untuk menjadi vampire terkuat alias The Last Standing Sebagai vampire tentunya kita memiliki kelincahan dan kekuatan luar biasa menaiki gedung tinggi adalah hal yang mudah, tidak perlu alat jatuh dari tempat tinggi juga, tidak akan terluka kita juga bisa meminum darah untuk meningkatkan kekuatan dan indera Sekali lihat, kalian juga pasti sadar kalau game ini speknya bukan kaleng-kaleng walau gratis, tapi game ini mengharuskan kita untuk memiliki spesifikasi PC yang cukup pencang Tapi ini baru spesifikasi close alpha sih, biasanya nanti setelah rilis akan lebih dioptimize lagi Tapi untuk saat ini, minimum spesifikasinya saja mengharuskan GPU GTX 1070 dengan RAM 16GB Sedangkan untuk recommended-nya membutuhkan RTX 2060 Super Bahkan ditulis direkomendasikan SSD Gue gak yakin sih nanti pas rilis spesifikasinya kayak gini, ini agak-agak gimana ya, terlalu tinggi gitu Seharusnya nanti pas rilis dioptimize lagi dan spesifikasinya pasti bakalan lebih rendah dari ini Seharusnya sih, kalau kayak gini, waduh tinggi banget Game vampire ini saat ini sudah selesai memasuki close alpha Rencananya akan rilis pada kuartal ketiga sampai kuartal keempat tahun 2021 Jadi sebenarnya rilisnya deket-deket sama yang bloodlines Paling cuma beda beberapa bulan lah Game ini akan rilis untuk PC Dan belum ada informasi untuk konsol Nah bagaimana menurut pendapat kalian tentang game Battle Royale Vampire ini? Ya menurut gue pribadi, game ini cukup menarik Tapi karena temanya vampire, maka kemungkinan gak bakalan ada map di siang hari Malam terus Ya namanya juga vampire kan, kalau kena sinar matahari, hangus Jadi bagi kalian yang lebih suka map cerah, mungkin kurang cocok ya dengan game ini Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati